Waha kata, dunia ini di dalam setiap jengkal itu dikeluarkan jenazah seorang mayit, di balik mayit tersebut ada seribu mayit yang dikeluarkan besok di Padang Mahsyar, di setiap jengkalnya. Di atas sepasang kaki yang berdiri di Padang Mahsyar, itu berdiri di atasnya seribu pasang kaki. Sampai dikatakan bahwasannya manusia di Padang Mahsyar itu yamuj, kalmuj, kalamuaj, mereka bagaikan ombak yang saling menumpuk satu sama lain. Nah kita gak tau ditumpukan yang mana, sekedar info, satu menit di tempat tersebut kita gak bakalan kuat, semenit di tempat tersebut kita gak bakalan kuat. Tapi masalahnya bukan semenit, di hari dimana gak ada orang yang bisa absen, gak ada orang yang bisa kabur, gak ada orang yang bisa absen di Padang Mahsyar itu. Itu hari, orang harus nunggu bukan satu jam, semenit aja gak kuat, bayangin kalau nunggu sejam. Tapi masalahnya bukan sejam, bukan juga sepuluh jam, bukan juga sehari, bukan juga seminggu, bukan juga sebulan, bukan juga setahun. Sampai orang itu, orang-orang kafir, yang belum tau tentang neraka, yang gak beriman kepada neraka, cuma denger namanya doang, Mereka berkata ngejerit, Allahumma akhrijina min hadhal maugif walawilan nar. Ya Allah keluarkan kita dari Padang Mahsyar ini kemaneke, walaupun ke neraka, yang penting buruan, dia gak tau neraka lebih dahsyat lagi. Orang kafir ngejerit demikian. 50 ribu tahun, siksaan yang disangka orang kafir ini lebih dahsyat daripada neraka. Namun, di saat tersebut mereka minta tolong. Dan 50 ribu tahun, dicuekin oleh Allah. Dibiarin oleh Allah Ta'ala manusia dalam ketakutan. Entar terkadang neraka jahannam bergolak, murkanya Allah bergolak, kedengeran bunyi-bunyi siksaan neraka, orang tambah ketakutan. Maka datang manusia berbondong-bondong, nyamperin dengan susah payah, nyari, mana Nabi Adam, mana Nabi Adam, mana Nabi Adam. Datang ke Nabi Adam, bilang sama Allah, suruh keluarin kita dari tempat ini, percepat, yang mesti masuk sorga-sorga, yang mesti neraka-neraka. Jangan orang lama-lama di sini. Nabi Adam bilang, Hari ini Tuhanku lagi murka, lagi marah. Kemarahan, kemurkaan gak pernah terjadi sebelumnya dan gak akan terjadi lagi setelahnya. Saya gak berani ngomong, takut saya kena imbas. Kena imbas kenapa? Saya dulu pernah makan buah terlarang, akhirnya diungkit lagi sama Allah, subhanahu wa ta'ala, saya kena lagi, enggak. Saya tidak dalam posisi untuk berani bicara kepada Allah saat Allah lagi murka, enggak. Datang ke Nus, samperin Nabi Nus. Datang ke Nabi Nus, Nabi Nus bilang, ini hari Allah lagi murka, kemarahan yang gak terjadi sebelum dan setelahnya. Terus Nabi Nus bilang, saya dulu pernah salah doa, salah minta kepada Allah, subhanahu wa ta'ala. Saya minta agar anak saya diselamatkan. Akhirnya saya dikena semprot lagi, enggak, enggak berani. Datang kepada Ibrahim. Nabi Ibrahim ngomong ucapan yang sama, terus dia sebut kesalahannya. Saya pernah bohong, bahasanya bohong. Padahal itu diklarifikasi oleh Nabi Muhammad, s.a.w. benarnya bukan kebohongan yang diucapkan oleh Nabi Ibrahim, tapi tauriah. Nabi Ibrahim dulu waktu dihadang oleh Namrud, ditanya, ini siapa nih? Istrinya maksudnya. Belang, hadhi uhti, ini saudara saya. Kalau dia bilang istrinya pasti bakalan diganggu, didalimin dan lain sebagainya. Dengan siasatnya Nabi Ibrahim bilang, hadhi uhti, ini saudara ku, ya ini uhti fidin, uhti filislam. Itu satu. Terus juga beliau, Nabi Ibrahim dahulu, waktu dia pecahkan itu patung, ditanya, Siapa yang memperlakukan Tuhan-Tuhan kini yang menghancurkan? Siapa nih yang menghancurkan? Nabi Ibrahim bilang, itu kampaknya dia, penghancurnya, dikaitkan, dikalungkan, diberhala mereka yang besar. Nabi Ibrahim bilang, fa'alahu kabiruhum hadha. Yang melakukannya nih si gede nih, si gede. Nih si jangkung, si orang besar ini. Si besar ini. Orang-orang mikirnya si besar, si berhala yang besar. Tapi Nabi Ibrahim, jarinya nunjuk ke si besar, jepolnya nunjuk ke dirinya. Maksudnya begini, yang melakukannya si besar ini. Kata beliau. Masya Allah. Dia bilang, kata kebohongan, padahal tawriyah. Kata Nabi Ibrahim, ala nabina wa'alehi, awdhulu salah, wa azkat taslim. Alhasil, Nabi Ibrahim bilang, jangan datang ke saya. Datang ke Nabi Musa. Nabi Musa ngomong ucapan yang sama, terus bilang, saya pernah bunuh orang. Datang ke orang lain aja. Datang ke Nabi Isa. Fil Bukhari. Fil Bukhari. Nabi bilang, Nabi Isa gak sebut apa kesalahan dia. Tapi langsung ngoper ke Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam. Sebenarnya, hari kiamat adalah propaganda untuk menunjukkan kehebatan Rasulullah. Bagaimana itu? Di hari kiamat tersebut, apa Nabi Adam gak tahu? Kuncinya di tangan Nabi Muhammad. Kita aja tahu. Kita ini sekarang tahu. Dikasih tahu. Kita baca sahih Bukhari. Dikasih tahu. Berujung, bermuara kepada Rasulullah. Tapi kenapa Nabi Adam gak langsung nunjuk ke Nabi Muhammad? Suruh datang ke Nabi Nuh. Apa Nabi Nuh gak tahu? Kok nunjuknya ke Nabi Ibrahim? Apa Nabi Ibrahim gak tahu? Kok nunjuknya ke Nabi Musa? Nabi Musa apa gak tahu? Nunjuknya ke Nabi Isa. Baru diunjukkan tuh. Berturut-turut sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ini propaganda dari Allah s.w.t. Dan juga para Nabi, para Rasul yang ingin memperkenalkan kepada masyarakat. Bahwa lu datangin semua Nabi-Nabi dengan segala kelebihannya. Semuanya nyerah. Semuanya gak ada yang mampu. Semuanya gak ada yang berani ngomong kepada Allah s.w.t. Biar mereka rasain. Kalau langsung datang ke Nabi Muhammad, mereka pikir. Mungkin selain Nabi Muhammad ada yang bisa. Jadi suruh cobain dulu. Datang ke Nabi Adam. Anta Abul Bashar. Kamu bapak dari semua manusia. Langsung gak bisa apa-apa. Datang ke Nabi Nuh. Nabi Nuh adalah bapak dari semua manusia yang kedua. Setelahnya Nabi Adam. Saya juga gak bisa apa-apa. Datang ke Nabi Ibrahim. Gak bisa apa-apa. Datang ke Nabi Musa. Datang ke Nabi Isa. Bilang gak bisa apa-apa. Baru datang ke Nabi Muhammad. Setelah mereka membuktikan dulu. Disuruh lakukan pembuktian. Kalau gak ada yang mampu. Kecuali Nabi Muhammad. Pembuktian akan tingginya derajat Nabi Muhammad. S.A.W. Ini kita diajarkan. Membangun masyhad. Membangun husnudhan yang tinggi. Ketika datang. Kepada wali. Kepada orang soleh. Pasang kacamata husnudhan. Setinggi mungkin. Dan dididik tuh orang-orang di mahsyar. Mau jumpa dengan Rasul. S.A.W. Dia bikin standar prasangka baik. Yang tinggi terhadap Rasul. S.A.W. Ini. Nabi Adam aja gak bisa. Nabi Musa gak bisa. Nabi Isa gak bisa. Nabi Ibrahim gak bisa. Nabi Nuh gak bisa. Yang bisa Nabi Muhammad. S.A.W. Sehingga mereka memandang Rasulullah setelah pembuktian tersebut lebih tinggi. Daripada kalau mereka datang langsung. Kalau mereka datang langsung. Yang lain juga bisa. Tapi mereka udah membuktikan. Datang kepada Nabi Muhammad. Dengan tazim. Dengan ijlal. Dengan tawgir. Pengagungan. Penghormatan. Yang puncak kepada Rasulullah. S.A.W. Tidak ada yang berani ngajak ngomong Allah. Nabi bilang. Tidak pakai basah-basi. Ataupun bilang. Oh saya gak bisa. Berat. Saya coba. Tidak bilang begitu. Nabi langsung bilang. Anak lah. Saya. Saya yang akan melakukan. Saya yang bakal ngomong sama Allah. Langsung Rasulullah bersujud. Bersujud kepada Allah. S.A.W. Dan di dalam sujudnya itu mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Al-Mahamid. Puji-pujian kepada Allah. Diucapkan oleh Rasulullah. Nabi bilang di dalam hadith. Bahwasannya. Lam ulham ba'd. Saya bakal berucap sebuah pujian yang hebat. Tapi saya belum tahu. Ngomong apa. Saya belum diilhamkan. Maksud ntar tuh hari kiamat. Ntar. Saat udah waktunya. Baru bakal keluar sendiri. Saya bakal ngomong apa. Tapi saya bakal mengucapkan puji-pujian kepada Allah. Puji-pujian pamungkas. Sekarang. Saya belum tahu. Belum diilhamkan oleh Allah. Nanti pas waktunya saya sujud. Diilhamkan oleh Allah Ta'ala. Dan begitu Rasulullah bersujud. Allah yang lagi murka. Yang lagi marah. Langsung. Ya marahnya ke orang. Bukan ke Nabi Muhammad. Ini kekasih Allah Ta'ala. Yang tetap disayang oleh Allah. Walaupun saat Allah lagi murka semurka-murkanya. Langsung. Ya Muhammad. Angkat palaknya. Minta. Apa kamu minta saya kasih. Apa kamu mau memberi syafaat? Tolong-tolong orang. Betul-tolong orang. Betul-tolong. Betul-tolong sujud. Irfa' ru'asa. Irfa' ru'asa. Sampai akhirnya Rasulullah meminta. Untuk diberikan syafaat kepada umat tersebut. Belang. Ishfa' tu syafa' Beri syafa'at. Beri syafa'at. Dan kau yang pertama dapat syafa'at dari Allah SWT. Dan Rasulullah memberi syafa'at. Memberi syafa'at. Syafa'at Rasul yang terbesar. Itu namanya Al-Magam Al-Mahmud. Syafa'at yang terbesar. Menolong seluruh hadirin yang ada di Mahsyar. Untuk diproses hisab. Jadi udah gak pake nunggu lama-lama lagi. Ayo deh sekarang beres. Langsung. Antrian. Jalan. Setelah ngantri 50 ribu tahun. Macet nih. Macet 50 ribu tahun. Nabi ngomong langsung dibuka. Antrian jalan. Yang mestinya ditimbang. Yang mestinya dihisab. Yang mestinya masuk sorga. Ayo. Yang mestinya masuk neraka. Ayo deh cepetan. Diberesin. Itu antrian jalan. Jadi gak pake nunggu lama-lama lagi. Subhanallah. Seriul hisab. Allah. Maha cepat. Di dalam menghitung hambanya.